Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kuningan Legi Kali ini kita akan berkunjung ke sebuah desa Bernama Desa Pinara Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan Tempat dimana terjadinya Bencana Longsor tahun 2017 lalu Kita akan lihat sejauh mana Pembangunan desa tersebut Pasca Bencana Dan kali ini kita bersama Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dari Fraksi Gerindra Bintang Ibu Sri Naila Sari Uniknya kali ini kita berjalan Dengan menggunakan kendaraan bak terbuka Yang sangat enjoy sekali Untuk menikmati pemandangan alam di sekretarnya Bagaimana keselurannya? Kita saksikan saja di video berikut ini Intro Selamat menikmati pemandangan alam di sebuah desa pinara ya Tentulah disana banyak kader-kader kami Insya Allah kita dengan keluarga besar Selamat menikmati pemandangan alam di sebuah desa pinara ya Selamat menikmati pemandangan alam di sekolah Tentulah Saat keluarga Agis Agis Sudah ikut sama si Bapak Mau nemenin, lalu nemenin orang tuanya Sekolah, tak? Kita sekolah Nah, kita juga mau mendakar anak-anak yang belum sekolah di Desa Pinarah Selamat datang di sana Sebelum berkeliling di Desa Pinarah ini Kita akan melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terlebih dahulu Yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Laila Sari ini Kegiatan ini dinamakan reses Yakni penyerapan aspirasi atau keluhan dari warga terkait pembangunan dan yang lainnya Aspirasi dari warga Desa Pinarah ini ditampung oleh Ibu Sri Laila Sari Kemudian akan dibawa dan dimusyawarahkan di gedung DPRD Kabupaten Kuningan Yang kemudian akan menjadi sebuah kebijakan atau bisa jadi anggaran untuk pembangunan di masa yang akan datang Dalam pertemuan tersebut terungkap sebagian warga dan termasuk kepala desanya Ibu Lili Suhaini juga mengungkapkan bahwa Keadaan Desa Pinarah masih sangat membutuhkan bantuan infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas sosial Selepas terjadinya bencana 4 tahun yang lalu Sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pinarah Di antaranya adalah sarana jalan raya, kemudian penerangan jalan umum, sarana keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat Termasuk juga segera dikerjakannya finalisasi dari pembangunan rumah relokasi warga Salah satunya ya Pembangunan perbaikan jalan desa Terus jid Terus Tindak lanjut Perutilahu Khusus pasas Pasum Maksimal Terus Berarti ini pemulihan setelah yang kemarin bencana ya Bu? Ya Kalau yang rumah warga terdampak bencana itu sudah beres semua ya Bu? Alhamdulillah sudah beres ya Ya beres pisang tak acanya Belum Cuman alhamdulillah udah bisa ditempatin lah gitu meskipun masih banyak kekurangan Jumlahnya berapa Bu? Yang keseluruhan itu yang kemarin 127 Terasa tahun 2020 Ada 31 rumah Berarti lagi udah diproses tapi belum rampung semuanya Ya Masih Bu Tadi yang signifikan ini perumahan ya Perumahan Perumahan yang memang masih kekurangan sarana umum Yang misalnya musola Yang memang dijanjikan oleh pemerintah Listrik Listrik itu belum Belum maksimal Termasuk untuk WC umumnya juga WC belum Kedua terkait Perbaikan jalan Yang sekarang mungkin Kemarin pas ke Musim hujan Sekarang kelihatan Luar biasa Itu Terus Lain-lainnya Sakna Itu yang lebih menyorot ini ke Rumahan Perumahan Berarti perumahan yang Habis bencana itu ya Bu Pas ke bencana Betul Dan Ruti Lahu Tadi yang Yang agak lumayan ini Ruti Lahu Apalagi termasuk Rumah hunian ya Rumah hunian ini memang Kan ini jauh Jauh lebih Ini dari Sudah lama ya Dan sampai sekarang ini Masih menyisakan Hutang mungkin ya Kalau ini Masih menyisakan sisa Pekerjaan Dan akan saya sampaikan Kepada di Kepada kita saling sama-sama Nah pemirsa Selepas pelaksanaan Reses tadi Ibu Sri Laila Sari Akan berkeliling Desa Pinara ini Untuk melihat-lihat Kondisi Seperti apa Sebenarnya Yang dibutuhkan oleh Warga setempat Termasuk Melihat Rencana Pembangunan Musola Yang ada di Desa tersebut Untuk memenuhi Sarana Keagamaan Ternyata saat Berkeliling Ibu Sri Laila Sari Menemukan Sambutan yang Baik Dan keramahan Dari warga Desa setempat Beberapa Tokoh Masyarakat Desa setempat Memperlihatkan Dan mencoba Membantu Ibu Sri Laila Sari Untuk melihat-lihat Kondisi Desa tersebut Terima kasih telah menonton! Ibu Sri Laila Sari Juga berkesempatan Untuk mengunjungi Perumahan Relokasi warga Yang terdapat Pencana 2017 lalu Dan juga Memberikan Sedikit Bantuan Untuk Meringatkan Perekonomian Dan beban Mereka Sehari-hari Warga Yang dikunjungi Oleh Ibu Sri Laila Sari Mengucapkan Terima kasih Dan berharap Ada pihak lain Yang bisa Mengulurkan Bantuan Kepada mereka Yang sangat Membutuhkan Demikian Demikian Pemirsa Video kali ini Sekitar putar-putar Desa Pinarah Kecamatan Mencini Kabupaten Kuningan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Ke Rekan-rekan Yang lainnya Jika Video ini Bermanfaat Dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat Dan Subhanas Mengambarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanas